Maka di saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala membentuk ibadah bentuknya bukan cuma satu. Allah membentuk ketaatan bentuknya bukan hanya satu, tapi dibuat berbagai macam. Allah itu maha mengetahui dengan kadar hambanya dan Allah sangat memberikan kasih sayang kepada hambanya. Buktinya di sini, di saat Allah mengetahui kita sebagai manusia ini punya sifat bosan, punya sifat jenuh. Ada sifat yang menjadikan kita ini kadang melakukan ibadah, kadang tidak. Ada kejenuhan di dalamnya. Maka di saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala membentuk ibadah bentuknya bukan cuma satu. Allah membentuk ketaatan bentuknya bukan hanya satu, tapi dibuat berbagai macam. Kalau gampang hanya Allah membuat ibadah itu bentuknya bukan hanya sholat. Bukan hanya ruku dan sujud, tapi dibentuk dengan berbagai macam. Ada ibadah namanya dikir, dengan lidah kita berdikir. Ada ibadah namanya sodakoh, dengan mengeluarkan harta. Ada ibadah dengan ilmu, mengajar, berdakwah, memberitahu kebaikan. Ada ibadah membantu orang, memberi manfaat kepada orang. Sehingga dibentuk oleh Ogloni ibadah berbagai macam. Biar apa? Biar kita ibadahnya itu gampang. Biar kita ibadahnya semangat. Dan diharapkan dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah itu, ibadah-ibadah yang tidak wajib, nanti di saat kita akan melaksanakan yang wajib, maka itu ada keringanan di sana. Terima kasih telah menonton!